Golok naga kembar jilid sebelas tamat. Setelah pertempuran berjalan lebih kurang 40 jurus, Yasan seici ke kelihatan mulai letih dan tanpa ragu Giyok Hang telah sengaja berlaku kendur. Yasan dengan bernapsu sekali telah menyerang dengan kedua telapak tangannya, yang disodokan dengan keras keuluh hati Giyok Hang. Menghadapi serangan ini, Giyok Hang tidak menjadi gugup, segera ia merangkap kedua telapak tangannya dalam siasat Tong Chu Pei Hood atau Anak Dewata menyembah Buddha. Begitu telapak tangan Yasan yang disodokan hampir tiba pada sasarannya, sekonyong-konyong Giyok Hang menjepit telapak tangan musuhnya sambil membentak, inilah jurus orang sakit dari timur membuang kotoran kerbau. Bersamaan dengan itu, para penonton hanya melihat Yasan terlempar ke udara, tapi mat mereka tidak cukup gesit untuk menyaksikan kere Giyok Hang melemparkan jago judo itu. Yasan melepaskan satu pekikan nyaring dan ia dapat dengan baik menguasai jatuhnya itu. Ia memang kerap dilempar atau dibanting dikala berlatih judo dan kini. Meski bantingan Giyok Hang agak berlainan tapi dengan satu gerak yang lincah sekali ia masih dapat menghindarkan diri dari bantingan itu. Tiada seorang pun di antara para penonton yang berkumpul di situ bisa menduga bahwa pertempuran itu belum habis sampai di situ saja. Waktu Yasan melayang turun, tiba-tiba Giyok Hang tampak turut melayang mengejarnya serta menyergap dengan siasat tai pengpok yang atau burung Garuda menerkam kambing. Tapi Yasan keburu turun dan waktu melihat Giyok Ilong menerkam, dengan gesit ia lompat mundur untuk kemudian membarengi menyergap lawannya dan menyerang dengan siasat yang pernah dipergunakan oleh Kimura Siro dahulu, yakni Tomoi Nage atau melempar lawan sambil menjatuhkan diri. Giyok Hang yang pernah merasai lemparan tersebut, kali ini tak mau dikelabui lagi. Selagi kaki Yasan hendak menunjang ke perutnya, ia telah menangkis dengan satu korekan tangan kiri, lalu dengan cepat luar biasa tinju mautnya tangan kanannya telah menerjang ke arah dada lawannya dan... Berbarengan dengan jeritan Yasan itu, terpecah kesunyian di sekitar lapangan dan suara yang menunjukkan rasa terkejut dari para penonton. Tampak tubuh Yasan terpental mundur, sambil batuk-batuk keras, mukanya pucat. Dilain saat tampak ia memuntahkan darah segar dari mulutnya dan akhirnya jatuh terlentang di muka bumi. Sementara Naka Harau dan kawan-kawannya yang melihat pemimpin mereka direbohkan musuh, sudah barang tentu jadi sangat gelusar bercampur penasaran. Pistol yang ia soren secara rahasia lalu dicabut dan langsung dibidikkan ke arah Giyok Hang. Satu bayangan berkelebat menerjang tangan yang sedang membidik itu dan Naka Harau yang tak menduga bakal dapat rintangan jadi terpental. Dengan sekuat tenaganya, ia mempertahankan genggaman pada pistol itu dan sembari jatuh ia telah berhasil melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai sasarannya sehingga bayangan yang tadi menerjangnya jatuh tersungkur seketika itu juga. Lekas-lekas ia bangkit dan segera membidik lagi untuk melaksanakan maksudnya yang keji itu. Tapi tiba-tiba ia melepaskan pistolnya, lalu roboh. Ternyata sebuah badik telah nancap di pundak kanannya. Itulah hasil sambitan badik San Giyok Hang yang tak kala mendengar suara tembakan telah menoleh dan melihat Toan In roboh tersungkur. Ia jadi terkejut sekali, lalu tanpa banyak pikir lagi dicabutnya badik di pinggangnya dan segera menyerang si pemegang senjata api. Sedangkan kawan-kawan Naka Harau yang terdiri dari enam atau tujuh orang, seorang demi seorang telah dipersenbogam mentah oleh Lau Chai In dan Lohok Yau. Para penonton yang berhati kecil segera pada kabur pontang panting, tapi penonton-penonton yang benci pada bangsa Jepang segera bantu mengeroyok sisa kamrat-kamratnya Yasan hingga tiada seorangpun di antara mereka yang bertubuh utuh. Giyok Hang tidak berniat membunuh orang untuk menerbitkan keonaran yang lebih besar, lekas-lekas ia cegah para penonton untuk mengeroyok lebih jauh. Kemudian mengangkut Yasan dan Harau yang terluka parah dan kamrat-kamratnya ke atas mobil-mobil mereka dan membawanya ke rumah sakit di konsesi Jepang untuk dirawat dan diobati sebagaimana mestinya. Tatkala keadaan telah menjadi tenang kembali, Giyok Hang segera memeriksa Lau Chai In, si bayangan yang menerjang Harau waktu dia ingin menempak Giyok Hang. Ternyata Chai In tidak luka sedikitpun dan kalau sampai ia jatuh tersungkur waktu Harau melepaskan tembakan, itu disebabkan ia hendak mengelakkan peluru, tapi kakinya tersangkut batu saking tergesa-gesanya dan tersungkur. Giyok Hang tertawa terbahak-bahak mendengar cerita muridnya itu. Demikianlah pertandingan antara orang sakit dari timur melawan anak dewa matahari, dan yang disebut terdahulu telah menutup layar pertandingan dengan kemenangan yang mutlak. Pada suatu hari, beberapa utusan dari cabang perkumpulan Cheng Bu Hwe di KWI Teng telah tiba ke pusat perkumpulan di Shanghai. Maksud kedatangan mereka ialah agar dari pusat dapat dikirim ke selatan, seorang guru silat untuk memimpin kursus silat dalam gedung perkumpulan di sana. Kesempatan yang baik ini telah dipergunakan oleh para pengurus Cheng Bu Hwe untuk mencegah sengketa selanjutnya antara Giyok Hang dan Hian Pang, dengan mengutus Giyok Hang mengepalai perguruan silat di gedung perkumpulan Cheng Bu Hwe di KWI Teng dan Giyok Hang menyatakan kesediaannya untuk memenuhi tugas itu. Sebelum berangkat ke KWI Teng, Giyok Hang telah mengadakan perjamuan perpisahan dengan para sahabat dan murid-muridnya. Kemudian ia menghadiahkan badik beracun miliknya kepada murid kesayangannya, Lao Toanen. Dengan demikian, pada waktu berangkat ke selatan Giyok Hang hanya membawa sebilah golok pusaka untuk melindungi dirinya, yakni golok siang liong tau cucu atau golok naga kembar yang terkenal itu. Maka setelah berkemas-kemas dan memilih hari baik, Giyok Hang segera berangkat ke KWI Teng dengan disertai oleh puterannya San Bun Yong dan menantu perempuannya. Sedang istrinya sendiri pulang ke kampung halamannya untuk mengurus sawah-sawah mereka dan tidak pergi ke selatan. Pada masa San Giyok Hang memimpin pelajaran ilmu silat di gedung perkumpulan Cheng Bu Hwe di KWI Teng, kala itu di kota Kongciu ada sebuah perkumpulan olahraga rakyat yang bernama Ko Bin Teng Yok Hwe yang dipimpin oleh O.A.Y. Siaw Hiap. O.A.Y. Siaw Hiap ini ada seorang yang sangat gemar ilmu silat dan pernah belajar ilmu silat dari cabang perguruan silat Choa Li Haud. Setelah ia tamat belajar, lalu mendirikan perkumpulan olahraga Ko Bin Teng Yok Hwe dengan meminjam tempat di kelenteng Tai Haud Sia, di mana para anggotanya khusus diberi pelajaran ilmu silat dari cabang perguruan silat Choa Li Haud dan di samping itu mereka diajarkan pula pelbagai jenis olahraga yang lain untuk membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Selain kaya raya dan gemar ilmu silat, Siaw Hiap juga terkenal sebagai seorang dermawan yang suka bergaul. Maka ia mempunyai hubungan luas dengan orang-orang yang paham ilmu silat. Meski kepandaian silatnya sudah cukup tinggi, Siaw Hiap selalu masih merasa kurang puas dan ingin mencari guru silat lain untuk diangkat menjadi gurunya. Selain mencari sahabat-sahabat baru, dia pun mengharap akan memperoleh juga kemajuan dalam ilmu silat. Waktu mendengar bahwa di jalan Tai Pengle Melong telah didirikan cabang perkumpulan Cheng Bu Hwe dengan San Giok Hang dari utara sebagai pemimpin perguruan silat tersebut, Oie Siaw Hiap jadi sangat kegembira hatinya dan dengan perantaraan para sahabat dan handai taulannya ia meminta untuk diperkenalkan kepada San Giok Hang, yang sangat Siaw Hiap, tentu saja dengan harapan agar San Giok Hang sudi menerimanya sebagai murid. Sebelum kenal secara pribadi dengan Giok Hang, Siaw Hiap telah lama mendengar nama si orang Shishan yang di tanah utara begitu disohorkan orang dengan nama julukan Mgao Seng Tuong atau Raja Golok dari lima provinsi. Kabarnya Giok Hang memiliki sebilah golok pusaka yang bernama Golok Naga Kembar yang amat disedani oleh cabang-cabang atas dari kalangan Liok Lim di masa Giok Hang masih menjadi seorang piosu. Karena Siaw Hiap sendiri merupakan salah seorang kenamaan di kota Kong Chiu, maka tidak aheran jika akhirnya dapat juga ia berkenalan dengan San Giok Hang yang telah menerimanya sebagai murid di luar tugasnya sebagai guru dari perkumpulan Cheng Buh Wee. Demikianlah perkenalan Giok Hang dengan Oeie Siaw Hiap yang telah menjadi salah seorang murid Giok Hang yang tidak mengecewakan. Meski dirinya sendiri telah menjadi guru, Giok Hang tidak pernah lupa untuk berlatih silat setiap hari dengan giatnya. Meski usianya telah mencapai lima puluh tahun, keadaan tubuh dan kesehatannya tidak berbeda dengan keadaan di waktu ia masih berusia tiga puluhan. Di samping itu, ia pun melatih anaknya Bun Yeong dengan tidak kurang hebatnya. Hingga tidak jarang Bun Yeong mengeluh di dalam hati dan berpura-pura lelah dengan jalan membasahi dahinya dengan air, seakan-akan peluh telah mengucur karena saking dasyatnya ia berlatih ilmu silat. Setiap kali diadakan perlombaan olahraga di kota Kong Chiu, Bun Yeong hampir selalu menjadi juara, terutama dalam hal memainkan pedang yang menjadi kegemarannya. Giok Hang menurunkan semua kepandainya kepada putranya itu, ilmu pukulan Eng Jiao Kun, Tiat Si Chiang, ilmu pedang, ilmu golok, dan lainnya. Pendeknya tak ada sedikitpun pelajaran pun yang tidak ia turunkannya kepada putranya itu. Berkat kedatangan San Giok Hang ke selatan, maka di kemudian hari di KWI Teng telah banyak orang yang juga mempelajari ilmu silat Eng Jiao Kun. Nama-nama ahli ilmu silat golongan Eng Jiao Kun yang boleh disebutkan antara lain, Makiam Hang, Lim Siaulip, dan lain sebagainya. Bahkan dalam membantu memajukan perkumpulan olahraga Koe Binte Yeo Kwe yang dipimpin oleh Oaye Siaw Hiap itu, jasa Giok Hang boleh dikatakan tidak kecil adanya. General Tan Che E Tong yang pegang komando atas pasukan ke-8 di KWI Teng, sangat gemar pula dengan ilmu silat dan setiap tahun kerap mengadakan pertandingan silat berhadiah dengan mengundang para ahli silat dari segala cabang perguruan silat. Di antaranya yang diundang adalah San Giok Hang, golongan Tong Long Pei, Lokong Giok, Tan Cuceng, silat taikek golongan keluarga Yeo yang bernama Tan Eng Kiat, ahli silat taikek golongan keluarga Gou Kong Gie, para ahli silat dari golongan Siauling, Kou Lu Chiang, Pou Chin Siong, Yapie E Teng, San Lok Tong, dan nama-nama terkenal lainnya. Tempat Paibu yang dipilih adalah di Taman Umum Cheng Hoi Park, sedang ketua pertandingan telah diangkat Lin Yen Kei, pembesar dari Provinsi KWI Teng. Dalam pertandingan yang diadakan pada waktu itu, ahli silat San Pokong telah mengalami kecelakaan terkena bacokan pada lengannya, sehingga darah keluar dari luka itu tidak henti-hentinya. Segala daya upaya telah diambil untuk menghentikan mengucurnya darah itu, tapi ternyata sia-sia belaka. Syukur saja San Giyok Hong yang mengetahui peristiwa ini telah keburu datang dan segera menggunakan mantra untuk menghentikan darah San Pokong. Kalau tidak, niscaya jiwa San Pokong akan tewas karena sudah mengeluarkan terlampau banyak darah. Hal mana, sudah barang tentu sangat menakjubkan hati orang banyak. Lebih-lebih menurut pertimbangan OE Siao Hiap yang menjadi muridnya sendiri, hingga ia berharap di suatu waktu dapat menanyakan kepada gurunya bagaimana caranya luka yang mengeluarkan begitu banyak darah dapat segera dihentikan dengan mantra tanpa diobati. Begitu pertandingan silat ditutup, Siao Hiap telah mengundang Giok Hong makan minum di atas perahu. Ia mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Seng Guru, bagaimana beliau telah dapat menghentikan pendarahan yang dialami oleh si ahli silat San Pokong. Giok Hong yang sudah minum banyak arak dan tampaknya agak mabuk, lalu tertawa dan berkata, soal ini adalah merupakan peristiwa lampau. Hingga kini telah 20 tahun lamanya sejak aku terakhir bekerja sebagai seorang piosu dari Hinlong Piyokyok di kota Tianjin. Semenjak pamanku meninggal dunia, pengurusan Piyokyok tersebut telah dipimpin olehku sendiri. Pada suatu hari aku telah menerima 20 kereta barang-barang seharga ratusan ribu tael emas yang dititipkan orang kepada kantor angkutan kami untuk dikirim ke Provinsi Ongpak. Mengingat akan jumlah dan harga barang-barang yang sedemikian besarnya, aku pikir patut juga jika aku keluar sendiri mengantarkan barang-barang itu ke tempat yang dituju. Begitulah, dari kota Tianjin aku segera mengiringi ke 20 kereta itu menuju ke Provinsi Soatang, keluar ke Proponsi Kangso Utara dan memasuki kota Lemhia. Dari sana aku melanjutkan perjalanan ke Hongkou dengan mengambil jalan air. Perjalanan dari Tianjin sampai ke Lemhia, boleh dikatakan aku sudah hafal betul, hingga dalam perjalanan itu aku tidak mengalami suatu rintang ampun dari pihak kawan-kawan kalangan rimba hijau. Dari Lemhia aku mengambil jalan air dan setelah berlayar 3 atau 4 hari lamanya menyusuri sepanjang sungai Tiangkeng, pada suatu hari tibalah rombongan kami di kota Ankeng, dari sana kemudian kami telah sampai di bawah sebuah gunung di waktu hari menjelang senja. Karena turun hujan lebat dan terbit angin ribut, maka terpaksa aku memerintahkan anak buahku untuk segera berlabuh di pantai timur. Hujan dan angin baru mulai rada tatkala hari telah jauh malam lalu kami bersiap-siap melanjutkan perjalanan pada waktu hari menjelang pagi. Tiba-tiba di tepi sungai terdengar suara ribut-ribut, dibarengi dengan rap kaki kuda yang gegap gempita. Mendengar suara-suara yang sudah biasa ku dengar selama bertugas sebagai piosu, aku segera mengetahui bahwa di arah tepi sungai ada kawanan perampok yang hendak mencegat rombonganku. Jumlah mereka pasti tidak kurang dari 10 orang lebih, hal mana telah ku perhatikan dari banyaknya suara kaki kuda yang terdengar di saat itu. Lalu aku memerintahkan keempat orang piosuku untuk melakukan penjagaan dengan kera berpencar. Dua orang di antara mereka Lao Chou dan Lim Lu namanya, menjaga di arah kiri sedang dua orang lainnya, Li Han dan Kuan Hou menjaga di arah kanan. Aku sendiri berdiri di tengah-tengah dengan golok naga kembar yang sudah terhunus di tanganku. Tidak begitu lama, betul saja ada 12 orang perampok muncul dengan berkuda dan bersenjatakan tombak dan golok besar. Mereka semua bermuka bengis dan bertubuh tinggi besar. Tiba-tiba terdengar komando yang diserukan dengan suaranya ring, sebu. Tanpa diperintah sampai dua kali, orang-orang itu segera turun dari kuda dan maju menerjang ke atas perahu kami dengan tidak banyak cakap lagi. Kedatangan mereka telah kami sambut dengan tidak kurang hebatnya. Setiap piosuku mendapat seorang lawan, tapi aku sendiri telah dikeroyok oleh delapan orang dari segala jurusan. Tombak dan golok musuh telah kubabat sehingga menjadi beberapa potong, tapi kesudahannya tak sanggup juga aku meladeni musuh-musuh yang berjumlah banyak dan berilmu kepandayan cukup tinggi itu, hingga terpaksa aku. Melarikan diri dengan kero menceburkan diri ke dalam sungai. Dari tepi sungai aku mendarat dan masuk ke kota Ankeng, di mana aku mendapat keterangan dari penduduk, bahwa kawanan perampok itu bukan lain daripada anak buah seorang cabang atas yang biasa merajalela di suatu tempat yang terpisah 50 li jauhnya dari gunung Oeyesan. Kepala rampok itu bernama Oeyetaitok, usianya baru 40 tahun, ia sangat mahir mempergunakan tombak hangeng cio dan pedang. Oeyetaitok ini merupakan raja tak bermah kota di perbatasan dua provinsi Ciatkeng dan Anhuiye, tabiatnya sangat ganas dan dapat membunuh orang dengan matul, tidak berkedip. Di kalangan Kang Owia umum dikenal nama julukan si racun besar atau Taitok yang olehnya sengaja dicantumkan sebagai namanya sendiri. Ia mengacau di sepanjang sungai Tiangkeng dan pihak pemerintah di situ tak berdaya untuk menindasnya. Terhadap Oeyetaitok yang demikian iihai dan ganas itu selak Oeyesiao Hiap, selanjutnya suhu bertindak bagaimana? Aku tak dapat berbuat lain daripada mempertaruhkan jiwa ragaku untuk mempertahankan nama baikku sebagai seorang pemimpin kantor pengangkutan Hinliong Piyokyok yang pantang mundur terhadap segala rintangan sahut San Giyok Hang sambil meminum kering arak yang diisi berulang-ulang oleh seng murid. Karena jika aku tak mampu mengambil pulang barang-barang angkutan yang dirampok oleh anak buah Oeyetaitok itu, bagaimana aku ada muka bercokol di kota Tianjin lagi, di mana telah sekian tahun lamanya aku dikenal orang sebagai Ngo Seng Tuong. Keempat orang Piyosuku telah menghilang entah kemana, hingga tidak jelas apakah mereka masih hidup atau telah mati. Syukur juga di dalam sakuku masih ada beberapa telurang perak, maka aku dapat mendarat dein masuk KTD Ilim Kota setelah membeli dua setel pakaian dan barang-barang keporluin yang lainnya, kemudian balik ke tepi sungai. Tapi di situ tak ku dapatkan perahu-perahu yang mengangkut barang-barang angkutanku, kecuali air sungai yang luas dan gunung biru yang tampak tidak berapa jauh dari tepi sungai Tiankeng itu. Lalu aku coba mencari kemana jejak keempat orang Piyosuku itu, tapi ternyata sia-sia saja. Letaknya gunung Oeyesan adalah di arah selatan sungai Tiankeng. Ada kemungkinan matu-matu gerombolan Oeyesai Tok telah mendengar kabar bahwa kali ini kami tengah mengangkut barang-barang yang berharga ratusan ribu tael emas untuk dibawa lewat di situ, maka mereka segera lakukan serangan kilat sebelum aku keburu mengatur penjagaan. Setelah aku mendapat keterangan di mana letakni isarang perampok itu, segera aku menyewa sebuah perahu untuk melintasi sungai Tiankeng sambil bertanya di sepanjang jalan kepada tukang-tukang perahu yang justru berpapasan di tengah sungai, kemana diangkutnya perahu-perahu yang memuat barang-barang berharga itu. Salah seorang tukang perahu telah menerangkan kepadaku, bahwa barang-barang itu didapatkan di tepi sungai bagian timur, tapi entah kemana selanjutnya diangkut oleh mereka. Maka berdasarkan keterangan yang telah kuperoleh ini, lekas-lekas aku menyuruh tukang perahu membawa aku ke tepi sungai di timur itu, mendarat di luar kota Kiebun, sebuah kota yang terletak tidak berapa jauh dari kaki gunung Oeyesan di arah selatan. Di sini karena hari sudah malam, apa boleh buat aku mencari rumah penginapan untuk bermalam dan beristirahat? Pada keesokan harinya, pagi-pagi aku segera masuk ke sebuah dusun yang bernama Gieliong Li, di mana aku mendapat kebar ada sebuah rumah pelacur yang menjadi tempat istirahat dari si kepala perampok Oeyetai. Tapi untuk tidak mengusik-usik hari mau tidur, aku terpaksa mesti mencari pondok dan melakukan penyelidikan ke rumah pelacuran itu pada malam harinya. Kira-kira pada kentongan kedua, aku tiba di muka rumah pelacuran itu, di mana aku melihat ada dua orang laki-laki tinggi besar berjalan keluar sambil membawa poci arak. Maka dengan tidak membuang-buang waktu pula, aku segera hampiri mereka dan segera mengenali bahwa mereka ini adalah dua orang di antara para perampok yang telah merampok barang-barang angkutanku. Tanpa banyak bicara lagi aku segera pergunakan tinjuku menghantam orang yang berjalan duluan sehingga dengan menjerit kesakitan ia jatuh melosoh di tanah. Yang seorang lagi menjotos ke arah mukaku, dengan sebat aku pergunakan jurus Eng Jau Kim Naciu atau tangkisan menurut ilmu cakar Garuda dan membantingnya sehingga jatuh terguling menimpa kawannya. Kemudian dengan menyekal batang leher yang seorang dan menginjak dada orang yang lainnya yang terlentang di tanah, aku menanyakan di mana tempat sembunyinya Oe Ye Taitok. Tatkala mereka menerangkan dengan separuh meratap agar diri mereka tidak dianiaya lagi, aku segera lepaskan mereka dan menuju ke desa Kiulikie, desa Sembilanli, yang ditunjuk oleh mereka sebagai sarang Oe Ye Taitok. Di sana aku dicegat oleh empat orang laki-laki bertubuh tinggi besar yang menjaga di muka sebuah gedung besar, salah seorang di antaranya segera membentak dan minta supaya goloku diserahkan kepadanya. Tanpa banyak bicara lagi aku segera hantam orang itu sehingga terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh melosoh di tanah. Engkau berani melawan kata tiga orang yang lain sambil menghunus golok, lalu mengepungku dari segala jurusan. Amarah ku jadi semakin meluap dan segera menempur mereka semua dengan care yang tidak kepalang tanggung. Dua bilah golok mereka dengan sekejap saja telah kubuat putus. Salah seorang di antaranya yang telah kulukai, lekas-lekas lari masuk ke dalam gedung itu, rupanya hendak melaporkan tentang kedatanganku ke situ kepada induk semangnya. Perbuatan mana juga diturut oleh orang pertama yang telah kuberi hadiah bogem mentah. Tapi kedua orang lawan yang masih mengepung diriku dari kiri kanan, ternyata ilmu kepandainya cukup tinggi dan hatinya gagah berani. Selain tidak meninggalkan aku mentah-mentah, merekap pun lekas mempergunakan joan pian atau cambuk lemas sebagai ganti golok yang telah kubabat tadi. Selagi pertempuran berlangsung, tiba-tiba dari dalam gedung itu muncul seorang laki-laki berjenggot, berusia kira-kira 40 tahun, romannya bengis, tubuhnya tinggi besar. Sambil menjing-jing golok atau amatu di tangannya, ia maju ke medan pertempuran dan menuding kepadaku sambil membentak, Hai, engkau ini kerbau hutan dari mana yang bernyali besar berani membuat rusuh di dalam daerah kekuasaanku. Sesudah itu ia menyerukan anak buahnya yang turut juga keluar mengiringinya sambil memerintahkan, Saudara-saudara, segeralah bekuk binatang liar ini. Mendengar diriku dimaki kerbau hutan dan binatang liar, sudah barang tentu aku menjadi sangat mendongkol hingga dengan sengit aku telah menerjangnya sambil balas memaki setan gunung, Aku justru sengaja datang ke sini untuk menjajal sampai berapa tinggi ilmu kepandayanmu. Setelah itu aku desak kedua orang lawanku yang masih menghadang di hadapanku sehingga kedua-duanya jatuh terpelanting, kemudian akulah denisi kepala rampok yang baru datang itu. Ternyata tepat sekali dengan dugaan hatiku, yakni bahwa dia itu bukan lain daripada Oeyetai Tok adanya. Kepala berandal itu membacok ke arah batok kepalaku dengan sekuat tenaganya. Syukur juga aku tidak menjadi gugup, hingga aku dapat mengelakan bacakannya itu. Dengan siasat Tai Pengciong Tian atau burung Garuda menoblosi langit, dengan mana aku mengegus sambil menjelat ke atas. Kemudian di dari arah atas aku balas menyerang Oeyetai Tok dengan siasat tiang coa cutong atau ular keluar dari lubang. Tatkala Oeyetai Tok melintangi goloknya untuk menahan goloku segera terdengar suara dua senjata yang beradu, dibarengi oleh meletiknya percikan-percikan api yang berhamburan kian kemari, hingga kepala berandal itu jadi terkejut dan lekas mundur untuk memeriksa mulut goloknya dan ternyata telah terkupas sebagian oleh goloku. Oeyetai Tok tampak sangat terkejut, tapi ia maju menerjang lagi dengan kera yang lebih hati-hati. Setiap seranganku ia kelit atau hindarkan dengan jalan mengegus, tapi sama sekali tak mau lagi mengadu senjatanya dengan golok pusakaku. Pada suatu waktu ketika ia menabas pinggangku dengan siasat Hiye Ong Set Bong atau tukang ikan menebarkan jalan, segera juga aku mundur sambil berjongkok. Bersamaan dengan itu, aku sapukan kakiku dengan kecepatan yang tak terduga, hingga seketika itu juga ia jadi menjerit karena amat kagetnya dan sebelum ia keburu lompat, kakinya telah kena kusengkat hingga ia jatuh terguling di tanah. Kemudian aku lompat mengejar menginjak pinggangnya sambil menekankan goloku ke batang leharnya. Ayoh, jika engkau tak mau membayar pulang semua barang-barang angkutanku tanpa kurang sepotong pun ancamku, goloku ini pasti akan bikin jiwamu melayang seketika ini juga. Karena masih sayang akan jiwanya, maka ia berjanji akan segera mengembalikan barang-barang angkutanku yang telah dirampok oleh anak buahnya. Dengan menuruti segala petunjukku, barang-barang itu lalu dikumpulkan dan ku periksa dengan teliti dan ternyata semua itu tiada sepotong pun yang hilang. Barulah aku menanyakan kepada kepala rampok itu di mana adanya keempat orang piosuku. Tapi Taitok mengatakan bahwa dia tak tahu menahu ke mana perginya para piosuku itu, yang diduganya telah kabur dikala aku sendiri terjun ke dalam sungai. Aku terpaksa menyewa para kuli untuk mengangkut semua barang-barang itu ke atas perahu untuk kemudian menyewa kereta dan melangsungkan pengangkutan itu ke Provinsi Oupak. Sekembalinya dari mengantarkan barang-barang itu ke Provinsi Oupak, aku telah kembali dicegat oleh Taitok dan anak buahnya yang telah menghujani anak panah ke arah perahu yang kutumpangi. Di saat itu pinggangku terkena anak panah dan mengucurkan darah tidak henti-hentinya, hingga aku jatuh di geladak perahu dalam keadaan tidak ingat orang. Syukur saja tukang perahu itu telah membacakan mantra penghenti darah, kalau tidak miscaya aku tidak telipet bercinta seperti sekarang ini. Aku jadi sangat berterima kasih akan kertolong dan luking perahu itu, hingga kemudian aku mengangkatnya sebagai guru dan mempelajari mantra penghenti darah yang telah kupergunakan atas diri sound pokong yang terluka oleh golok lawannya itu. Demikianlah riwayat kepandayan aneh yang telah kuperoleh dari guruku yang bernama Tio Pau Teng. Xiao Hiap jadi sangat tertarik dan minta juga Gyok Hang mengajarinya ilmu tersebut. Gyok Hang berjanji kelak akan mengajarinya meski ia sendiri tidak berani memastikan apakah Xiao Hiap akan berhasil menerima warisan ilmu yang agak aneh itu. Tapi, hingga Xiao Hiap menjadi salah seorang ahli yang jiaukun yang tersohor, ternyata dia tak berhasil mempelajari mantra penghenti darah itu. Ilmu itu lenyap setelah kemudian Gyok Hang menutup mata, bahkan anaknya sendiri Bunyong pun tidak berhasil mempelajarinya. Tatkala Gyok Hang mencapai usia 60 tahun, ternyata tabiatnya yang keras dan pemarah tidak menjadi berkurang. Pada waktu itu di antara golongan persilatan di selatan hidup seorang ahli silat yang bernama Lim Ngao Kuiye. Ia paham ilmu liong hengkun atau ilmu silat naga di daerah Tongkeng, maka dia telah diberikan orang nama julukan Tongkeng Loho atau Harimau Tongkeng. Usianya baru 40 tahun, tapi tidak kurang dari 100 lebih ahli-ahli silat telah ia robohkan hingga selanjutnya tak pernah ada lagi orang yang berani datang meminta pelajaran kepadanya. Lim Ngao Kuiye meski sudah menjadi seorang ahli silat dari golongan selatan, tapi dalam hatinya masih selalu belum puas dan ingin mencari kepandayan yang lebih tinggi lagi. Ilmu silat liong hengkun yang dipelajari Lim Ngao Kuiye itu, merupakan salah satu cabang dari lima pokok ilmu silat dari golongan perguruan silat kaum Siaulim. Sedang cabang perguruan ilmu silat kaum Siaulim pun terbagi menjadi lima golongan, yaitu cabang Siaulim dari Godbieye Pei dipimpin oleh Pegbieer Tujin di Sucoan, cabang Siaulim dari Siong San Pei dipimpin oleh Tong Sian Xiang Jin, cabang Siaulim dari Hokian dipimpin oleh Chie Sian Sian Su, cabang Siaulim dari Butong Pei dipimpin oleh Pang Tutek dan cabang Siaulim dari KWI Teng dipimpin oleh Ang Hie Koan, Fui Sia Giok, Semtek Hwe Sio, Owui Kian, dan lainnya. Cabang Siaulim dari KWI Teng ini juga dinamakan cabang Siaulim golongan selatan. Dengan demikian, ilmu Leong Heng Kun yang dipelajari Lim Ngao Kuiye dengan sendirinya tergolong pada ilmu silat Siaulim dari KWI Teng. Sedang ilmu Eng Jiao Kun San Giok Hang tergolong pada ilmu pelajaran Siaulim cabang Siong San Sebab itu, San Giok Hang dan Lim Ngao Kuiye boleh dikatakan sebagai saudara dari satu golongan perguruan silat juga, hanya yang seorang berasal dari utara, sedangkan yang lainnya berasal dari selatan. Pada waktu Lim Ngao Kuiye mendengar tentang kedatangan seorang ahli silat kenamaan dari utara ke selatan, di dalam hatinya segera timbul pikiran untuk datang ke tempat kediaman San Giok Hang untuk berkenalan dan berbarengan dengan itu ia juga ingin mencoba mengajukan permintaan untuk bertanding secara persahabatan. Ketika mengingat bahwa care ini dapat menyinggung perasaan orang dan ada kemungkinan menerbitkan juga salah paham dalam diri San Giok Hang, terlebih dahulu ia minta perantaraan O.A.S. Yau Hiap yang menjadi murid kesayangan Giok Hang untuk menyampaikan maksudnya itu, sambil tidak lupa menambahkan bahwa maksud daripada pertandingan itu bukanlah semata metu untuk mencari ketenaran saja. Setelah Yau Hiap menyampaikan pesan itu kepada gurunya, San Giok Hang lalu berkata, dia dan aku sama-sama keluar dari cabang perguruan ilmu silat siaulim juga dan perbedaannya adalah dia keluar dari perguruan selatan, sedangkan aku sendiri keluar dari perguruan utara. Benar, dia dan aku tidak mengutamakan menang atau kalah dalam pertandingan itu, tapi jika halayak ramai mengetahui ini, apakah nama baik masing-masing tidak menjadi terpengaruh oleh karenanya. Aku khawatir hal ini akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik bagi pihak yang kalah. Tapi jika lensuhu tidak menaruh keberatan, aku mengusulkan supaya pertandingan itu dilakukan dengan pintu tertutup, hingga orang luar atau siapapun dilarang keras untuk menyaksikan pertandingan itu. Maka kalau nanti sampai ada yang kalah, kedua pihak janganlah banyak mulut dan menyiarkan kabar tersebut di luaran. Maka, kalau lensuhu sudi menerima syaratku ini, aku pasti bersedia mengawalkan permintaannya. Tatkala Oeye Xiaohiab menyampaikan pesan gurunya kepada Li Uyao Kuiye, ahli silat Liong Hengkun itu jadi girang dan lalu berkata, syarat Sanlosu itu memang cocok sekali dengan pendapatku. Aku bukan berniat menjagoi, juga bukan bermaksud merobohkan nama baik Sanlosu. Jika sampai aku berniat mengadu juga kepandayan dengan beliau, adalah hanya sekadar untuk menambah pengetahuanku dalam ilmu silat. Harap Xiaohiab Hiantei E. Sudi menyampaikan maksudku ini kepada Sanlosu. Sementara San Giyok Hang yang diberitahukan demikian oleh muridnya, merasa gembira dan menganggap bahwa Lin Ngao Kuiye itu sesungguhnya seorang yang bersifat sportif. Kemudian kedua pihak saling berembuk, agar pertandingan itu dilaksanakan di gedung perkumpulan Koe Bintai E. Yook Hwee di Kelenteng Taihut Sye pada tanggal 13 dalam bulan itu juga. Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan itu, Oeye Xiaohiab lalu mengadakan suatu perjamuan untuk memperkenalkan kedua ahli silat yang hendak bertanding itu, dengan mengundang juga Tan Cuceng, Lokong Giyok, Kou Lu Chiang, dan lainnya untuk turut hadir. Lin Ngao Kuiye datang ke perjamuan itu dengan mengenakan baju panjang dan sama sekali tidak mirip dengan orang yang hendak pergi Pai Bu. Giyok Hang tampak girang sekali dapat berkenalan dengan ahli silat Leong Hengkun yang sopan santun lagi ramah tamah itu. Sesudah itu, ia pun diperkenalkan juga kepada Tan Cuceng, Lokong Giyok, Kou Lu Chiang, dan lainnya. Karena Lin Ngao Kuiye dan mereka adalah orang-orang dari kaum Xiaolim juga, maka dengan cepat mereka dapat bergaul dengan akrabnya dan tidak sungkan-sungkan lagi membicarakan ilmu kepandayan masing-masing secara terbuka. Setelah itu Xiaohiap mengusulkan, agar supaya Pai Bu itu dilakukan sebelum perjamuan itu dibuka. Karena setelah orang minum banyak arak, dikhawatirkan Pai Bu itu akan mengakibatkan peristiwa-peristiwa tidak baik. Giyok Hang dan Yau Kuiye menyatakan bupakat. Maka sesudah berada di ruangan belakang kelenteng Taihut Siye, kedua orang yang hendak Pai Bu itu segera menutup pintu dari sebelah dalam. Xiaohiap dan yang lain-lainnya hanya bisa pasang kuping mendengarkan jalannya pertempuran dari sebelah luar, tapi sama sekali tidak diizinkan untuk turut menyaksikan pertandingan itu. Mula-mula kedua orang yang hendak Pai Bu itu saling mengucapkan kata-kata yang merendah dan saling mengalah, kemudian terdengar suara orang saling serang-menyerang, dimulai dari perlahan-lahan, tapi kian lama kian bertambah seru, sehingga jubin dan dinding tembok agak tergetar karena gerakan kaki tangan orang-orang yang sedang bertempur itu. Hal mana, telah membuat hati Oeie Xiaohiap jadi berdebar-debar dan berniat untuk mengetuk pintu dan menghentikan Pai Bu itu. Setelah mengingat akan janji pada gurunya, bahwa tiada seorang pun yang boleh merintangi Pai Bu itu jika belum sampai di akhirnya. Apa boleh buat, Oeie Xiaohiap mencoba untuk berlaku sabar. Walaupun merasa tidak enak dan selalu berdoa di dalam hati, agar kedua belah pihak akan keluar dari ruangan tertutup itu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada seorang pun yang menderita luka-luka atau kurang suatu apapun juga. Begitulah Xiaohiap dan para ahli silat Cheng Bu Hweeiei mendengarkan jalannya pertempuran itu dengan perasaan tegang. Akhirnya suara orang pukul-memukul dan tendang-menendang itu tiba-tiba terhenti, dibarengi oleh suara San Giyok Hang yang tertawa mengakak dan memuji, sungguh tidak kecewa Lim Suhu diberi orang nama julukan Harimau Tongkeng, ahli silat kenamaan dari golongan Xiaolim Selatan. Sementara Lim Nyao Kweeiei kedengaran balas memuji, San Lo Suh sendiri tak beda dengan seekor naga agung yang melintasi sungai, hingga selain mempunyai nama julukan Gao Seng Tu Ong, juga tidak salahnya jika engkau diberi nama julukan Kun Ong atau Raja Tinju dengan serentak. Sudah itu mereka berdua melangkah ke muka pintu dengan bergan dengan tangan. Xiao Hiap dan para rekan San Giyok Hang yang menyaksikan demikian, semua jadi lega hatinya dan segera berlomba mengucapkan selamat kepada kedua orang yang baru saja menyelesaikan paibu itu, meski tidak mengetahui pihak mana yang kalah dan menang. Tatkala mereka menanyakan bagaimana kesudahannya pertempuran itu, dengan tersenyum Giyok Hang lalu menjawab, kita telah berjanji dari awal bahwa hasil pertempuran ini takkan diberitahukan kepada siapapun juga. Maka aku mohon dengan sangat supaya kalian sudi memaafkan sikapku yang merahasiakannya pada kalian semua. Kemudian Xiao Hiap menyelahkan gurunya dan Yao Kuye serta para rekan San Giyok Hang untuk duduk makan minum dan ia sendiri menuangkan arak kepada semua orang dengan wajah sangat gembira. Semenjak dilakukan paibu itu, Lin Yao Kuye jadi bersahabat akrab sekali dengan San Giyok Hang, walaupun orang terus bertanya-tanya di dalam hati, siapakah yang ilmu kepandainya lebih lihai dan unggul di antara mereka berdua. Tapi sifat manusia memang aneh dan terdiri dari pelbagai ragam dan corak. Ada yang sportif, ada juga yang curang dan licik. Ada yang berilmu kepandain tinggi, tapi sikapnya selalu merendah dan sopan santun. Ada juga orang yang berilmu kepandain masih sangat rendah, tapi kepingin dianggap orang sebagai cabang atas lalu berlaku sombong terhadap orang lain yang dianggapnya gentar kepada dirinya. Di antara orang-orang tingkat rendah atau jago-jago kepalang tanggung serupa itu, terhitung juga seorang yang bernama Oeyesom, yang tinggal di kota Kongchiu. Karena bentuk rubuhnya tinggi besar, maka para buaya darat telah memberikannya nama jelukan KHO Taisom atau Sisom yang bertubuh tinggi besar. Usia si jangkung ini baru 36 tahun. Meski kepandain silatnya belum seberapa tinggi, tapi tenaganya sesungguh amat kuat. Di samping tenaga tangan kanannya dapat mengangkat barang seberat 400 atau 500 kati, tangan kirinya pun mampu mengangkat barang yang beratnya mencapai tidak kurang dari 400 kati. Di Tongkuan, KHO Taisom membuka rumah perguruan ilmu silat dan menerima murid-murid yang kebanyakan terdiri dari kaliber orang-orang serupa dirinya sendiri. Setelah mendengar kabar tentang paibu yang dilakukan oleh San Giyok Hang dan Lin Yau Kui Ye dengan pintu tertutup, si guru silat si Oey itu telah tertawa mengakak dan berkata, Hektometer, itu tandanya mereka hanya punya nama jelukan kosong belaka, bukan sesungguhnya mempunyai kepandain yang cukup untuk disegani orang. Jika nanti aku bisa bertemu dan bertanding dengan mereka, sudah pasti akanku hantar mereka sehingga nyebur ke dasar dan oper Gautam. Tapi seorang muridnya yang bernama Sengkun Penglalu memotong bicaranya dengan suara separuh mengejek, guru mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai ilmu kepandain yang cukup untuk disegani orang, tapi buktinya nama mereka dikenal oleh lapisan rakyat dan para ahli rimba persilatan di utara dan selatan, apakah itu tidak cukup untuk menjamin kelihayan mereka berdua? Sedangkan nama guru hanya terbatas di daerah Tongkuan ini saja, bukankah berarti guru hanya pandai mencela orang saja? Kho Tai Som jadi mendongkol sekali dengan omongan muridnya itu, tapi ia tak berani marah karena omongan itu memang cukup beralasan. Aku akan tantang mereka bertanding secara terbuka katanya uring-uringan tidak berketentuan kemana junturungannya. Cobalah engkau selidiki, kemana orang Shisan itu biasa berkunjung. Sengkun Peng menyanggupi dan segera berlalu. Pada keesokan harinya ia datang melaporkan kepada Kho Tai Som, bahwa San Giyok Hang kerap berkunjung dan minum arak dengan O.A.Y. Siaw Hiap di gedung perkumpulan Kok Bente E.Yok Hwee di Kelenteng Tihut Sye. Jika guru datang ke sana di waktu petang pada waktu kentongan pertama kata si murid itu pula, niscaya guru akan dapat bertemu dengan San Giyok Hang yang membantu O.A.Y. Siaw Hiap mengajar ilmu silat. Berhubung di sana banyak berkumpul para murid yang belajar silat, maka ada baiknya juga jika suhu dapat merobohkan San Giyok Hang dan O.A.Y. Siaw Hiap di hadapan para murid mereka. Belum tahu bagaimana pendapat guruku. Kho Tai Som menganggap usul itu memang baik juga, maka ia berjanji akan pergi menyatroni kedua orang ahli silat itu di gedung perkumpulan Kok Bente E.Yok Hwee pada keesokan malamnya sesudah bersantap. Selanjutnya untuk tambah memperkuat rombongannya, Kho Tai Som lalu mengajak Sengkun Peng pergi ke Tua Sita untuk mengundang seorang sahabat karibnya Ho-Hok untuk sama-sama pergi ke gedung perkumpulan Kok Bente E.Yok Hwee dan menyaksikan pertandingan itu. Ho-Hok ini adalah seorang laki-laki usia 37 dahun yang bertubuh gemuk pendek, romannya tidak beda dengan boneka Tau Te E.Kong atau Malaikat Tanah, hingga orang telah memberikan dia nama julukan Tau Te E.Hok atau Hoksi Malaikat Tanah. Sedari kecil Tau Te E.Hok tidak menaruh banyak perhatian terhadap ilmu surat, tapi sangat gemar berkeliaran di luar sambil mempelajari ilmu silat pasaran dari kawan-kawannya yang lebih besar dan mengerti juga sedikit ilmu silat. Karena hatinya cukup mantap, maka di kemudian hari ia telah berani membuka bukaan dan menerima orang untuk menjadi muridnya, walaupun banyak antara murid-muridnya itu terdiri dari kaum buaya darat dan para pegawai kecil dan tukang angkut barang-barang di stasiun kereta api. Dari Tau Asi Tau ini, orang bisa naik kereta untuk pergi ke Kowloon, maka jalan kereta api di stasiun itu dinamakan jalan kereta api Kuitang, Kowloon. Para kuli di situ semula berguru pada seorang Sehokun Tau Sili, tapi karena guru silat itu telah direbohkan oleh Tau Te E.Hok, maka selanjutnya telah pindah berguru dalam bukaan si orang Hok tersebut. Sedang guru silat Sili itu akhirnya mati meredas karena kekalahannya itu dan dengan demikian Tau Te E.Hok telah dapat menerima 50 atau 60 murid dengan sekaligus. Dalam daerah Tau Asi Tau banyak terdapat rumah-rumah pelacuran yang dilindungi oleh para buaya darat yang menjadi murid-muridnya, tiada seorang pun yang bagaimana besar pengaruhnya sekalipun berani mencampuri segala urusan yang diperbuat oleh manusia-manusia jalan itu. Kho Taiso memang pernah berkenalan dengannya dan saling harga menghargai sebagai dua orang sahabat karib. Waktu mendapat kunjungan si Jangkung, sudah barang tentu Tau Te E.Hok segera keluar menyambut dan menanyakan maksud kedatangan tamunya itu. Tad kalah Kho Taiso memberitahukan bahwa dia akan menantang San Giok Hang di gedung perkumpulan Kho Bintai E.Yok Wee, Tau Te E.Hok lalu menyelak sambil bertanya, macam apakah orang Sisan itu yang mengakui dirinya sebagai Ngao Seng Tuong dan datang mengendon di tanah kita? Apakah barangkali dia hendak menjagoi di daerah sini dan berniat juga membalikan bakul nasi kita? Orang macam ini memang tak boleh dibiarkan berkeliaran di negeri orang. Kita harus hajar sehingga diakapokan pulang kandang. Kemudian ia mengundang Kho Taiso dan muridnya minum arak sambil mengobrol dan membual untuk menghajar San Giok Hang sehingga terpelanting 30 kaki jauhnya. Begitulah, setelah tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, Kho Taiso dengan diam-diam telah membawa Sam Chiat Pian atau cambuk berbuku tiga yang diselitkan di pinggangnya yang ditutupi dengan baju panjang yang dikenakannya. Sedang muridnya Seng Kun Peng, Tau Wite E.Hok dan lima atau enam orang kawannya mengikuti di belakang untuk membantunya apabila dirasa perlu. Sesampainya di gedung Kho Binte E.Hok Wee, Kho Taisem melihat lampu-lampu di dalam gedung perkumpulan itu dipasang dengan amat terangnya, sehingga setiap orang yang berlatih ilmu silat di situ dapat dikenali satu persatu. Tapi aneh, Giok Hang tidak tampak ada di situ. Si Jang Kung lalu menanyakan pada salah seorang yang sedang berlatih, apakah boleh aku bertemu dengan San Giok Hang? Ia mendapat keterangan bahwa San Giok Hang hanya mengajar silat di situ setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, sedang pada hari-hari Selasa, Kamis dan Sabtu ia mengajar di gedung Ceng Bu Wee di Jalan Tai Penglem Lau. Kho Taisem segera mengubah haluannya dan menuju ke Jalan Tai Penglem Lau dengan perasaan yang mendongkol. Perkumpulan Ceng Bu Wee dibuka di atas loteng gedung Kho Lampau. Waktu Kho Tai naik ke atas, benar saja di sana ia telah bertemu dengan San Giok Hang yang sedang mengajar ilmu Eng Jiao Kun. Sebelumnya, Kho Tai Som sama sekali tak pernah menyangka bahwa San Giok Hang itu pun seorang yang bertubuh tinggi besar seperti juga dirinya sendiri. Dengan berpura-pura tidak tahu, ia menganggukan kepalanya memberi hormat pada salah seorang pengurus di situ sambil bertanya, Tuan, aku mohon tanya, apakah San Giok Hang Suhu ada di rumah? San Suhu Ju Seru sedang mengajar ilmu silat sahut pengurus itu, apakah maksud kedatangan saudara? Maksud kedatanganku ini tak lain daripada hendak minta bertemu dengan beliau saja jawab Kho Tai Som. Harap saudara sudi menunggu di kamar tamu, sampai nanti San Suhu selesai mengajar kata pengurus itu yang khawatir San Giok Hang akan merasa terganggu oleh kedatangan orang yang tidak dikenalnya itu. San Giok Hang yang terlebih dahulu telah melihat kedatangan Kho Tai Som dan mendengar juga maksud kedatangannya, jadi merasa tidak enak membuat orang menunggu. Maka lekas-lekaslah ia maju menghampiri sambil bertanya, Tuan ini dari mana? Siapakah si dan nama Tuan yang terhormat? Apakah kamu ini yang bernama San Giok Hang Kho Tai Som balik bertanya sambil menatap wajah orang dengan sorot metu yang hampir tak berkesip? Aku ini bukan lain daripada Kho Tai Som dari Tong Kuan Huan. Aku mendengar cerita bahwa Lim Yau Kuiye telah pernah pahamu denganmu dengan pintu tertutup serta tak mau disaksikan orang. Sekarang aku hendak menanyakan, ada hal apa sih yang tidak boleh disaksikan orang? San Giok Hang jadi terbengong sejenak mendengar pertanyaan orang yang tidak sopan itu. Itu urusanku sendiri sahurnya kurang senang, dan tiada sangkut pautnya dengan diri siapapun. Sekarang aku numpang bertanya kepada Law Hia, untuk maksud apakah engkau bertanya demikian. Maksudku bukan lain daripada begitu kata Kho Tai Som sambil menatap wajah San Giok Hang. Lim Yau Kuiye bernama julukan Tong Keng Kohou, Harimau Tong Keng. Aku sendiri dikenal orang dengan nama julukan KWI Teng Tiat Kun Ong atau Raja Tinju dari KWI Teng. Maka jelaslah sudah bahwa maksud kedatanganku ini adalah untuk sengaja membuat kau dapat merasakan tinjuku ini, sambil mengacungkan tinjunya yang besar dan berbulu lebat. Giyok Hang jadi sengit, lalu ia pun membentak. Kho Tai Som, engkau sengaja datang ke sini untuk menantangku. Ya, ya, memang demikian maksudku potong si jangkung sambil menyengir. Kita akan bertanding di sini untuk mencoba sampai di mana kelihayan kita. Apakah engkau ngero sengtu ong yang rendah ilmu silatnya atau aku KWI Teng Tiat Kun Ong yang lebih tinggi kepandainya? Giyok Hang gusar bukan kepalang mendengar omongan si jangkung yang menganggap dirinya sepi itu. Ia terpaksa menahan sabar tatkala mengingat akan tugasnya dan di mana ia sekarang berada. Tugasku di sini belum selesai katanya, maka akan kuladeni tantanganmu itu pada esok hari jam 12.30 di muka kuburan 72 pendekar di OEY Hoa Kong. Di sana akan kita tentukan siapa di antara kita berdua yang ilmu kepandainya lebih unggul. Akur menyetujui KHO Taisom. Petang ini aku suka mengampuni jiwamu, tapi pada esok hari akan ku cabut jiwamu tanpa ampun lagi. Setelah berada di luar gedung perkumpulan itu, KHO Taisom memberitahukan kepada kawan-kawannya tentang pertemuannya tadi dengan San Giyok Hang. Tau T.E. Hock segera mengusulkan supaya petang itu juga mereka mencegat dan mengeroyok si orang Shishan di waktu ia pulang ke rumahnya. Usul mana telah diterima baik oleh si jangkung. Sesudah menunggu agak lama juga di tempat gelap, tiba-tiba mereka melihat San Giyok Hang berjalan mendatangi sendirian, hingga KHO Taisom jadi sangat girang dan berkata, dasar dia mesti mampus dalam tanganku petang ini juga. Sambil berkata demikian, si jangkung mencabut Sam Chiat Pian dari pinggangnya dan bersembunyi di belakang sebuah pohon besar di tepi jalan. Sedang Seng Kun Peng, Tau T.E. Hock dan para muridnya bersiap-siap untuk menerjang dengan serentak begitu melihat si jangkung keteter melawan San Giyok Hang. Tapi lamunan itu ternyata terlampau muluk daripada kenyataan yang dialami oleh mereka sekalian. Begitu San Giyok Hang berjalan melalui pohon di mana KHO Taisom bersembunyi, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang agak mencurigakan di kiri kanan jalan itu, hingga ia merandek dan menghentikan langkahnya sejenak. Sementara KHO Taisom yang sudah tak sabar menantikan sehingga Giyok Hang datang terlebih dekat, segera lompat keluar dari balik pohon sambil membentak, San Giyok Hang, kini telah tiba saat kematianmu. Nih, kau coba rasakan cambuku. Tapi Giyok Hang yang bermata jeli itu, segera mencelat mundur sambil tertawa menyindir, terlebih dahulu aku telah mengetahui bahwa engkau ini adalah kaum. Buaya darat yang tak dapat dipercaya mulutnya. Mana lagi kamrat-kamratmu? Ayoh, kalian maju serentak, agar aku dapat memberi pengajaran kepada kalian. Setelah itu, dengan gerakong siujipecim atau dengan tangan kosong melawan musuh yang bersenjata, Giyok Hang balas menyerang KHO Taisom dengan siasat tai pengpokto atau burung Garuda menerjang kelinci. Tangan kirinya menangkis tangan si jangkung yang menyabetkan Sam Chiat Pian, sedang dengan telapak tangan kanannya memukul muka orang sambil membentak, Tuh, kau rasakan telapak tanganku. Plok. Aduh. Begitu cepat dan dasyat pukulan telapak tangan San Giyok Hang itu, sehingga di saat itu juga KHO Taisom jatuh melosoh sambil menjerit kesakitan, Sam Chiat Piannya turut jatuh juga ke muka bumi. Tatkala Giyok Hang hendak mengirim satu tendangan, tiba-tiba Tau T.E.Hok dan kawan-kawannya telah melompat keluar dari tempat persembunyian mereka dan menghadang si orang Shishan dengan satu bentakan keras, Jangan lukai saudaraku. Karena mereka bersenjata T.E.C.I.O. dan Ruyung, maka Giyok Hang lekas-lekas mengambil Sam Chiat Pian si jangkung yang menggeletak di tanah dan dengan cambuk itu ia meladani semua musuh-musuhnya. Pertempuran berlangsung dengan amat dasyatnya, tapi sayang mereka semua bukanlah lawan San Giyok Hang yang setimpal. Setelah pertempuran berlangsung beberapa belas curu selamanya, KHO Taisom telah kena ditendang dadanya sehingga muntah-muntah darah. Tau T.E.Hok patah tangan kirinya karena terpukul oleh Sam Chiat Pian kawannya yang dipergunakan Giyok Hang sebagai senjata. Hingga mereka semua terpaksa lari pontang-panting bagaikan daun-daun kering tertiup angin. Kemudian Giyok Hang yang selamat, lalu membawa Sam Chiat Pian KHO Taisom, T.E.C.O. dan Ruyung Komplotan Buaya Darat yang hendak membokongnya itu untuk diserahkan kepada O.E.Y.S. Yau Hiap dan disimpan untuk sementara sebelum diambil pulang oleh para pemiliknya. 0.0. PNUTUP Karena biang kela di para buaya darat Cleo Uyesom dan kamrat-kamratnya telah dihancurkan dalam Pimliyeib Niten yang berlangsung hanya beberapa belas jurus saja, maka para calung.ilrdiiri kelompok lain yang berniat mengganggu dan menjatuhkan N.I.M. Isan Giyok Hang jadi jerih dan bungkam seribu bahasa untuk sesumbar seperti apa yang pernah dilakukan oleh KHO Taisom dan kawan-kawannya itu. Berselang beberapa minggu lamanya setelah kejadian di atas, ada pula seorang Seho Kun Tau Shicho A yang coba-coba mendesak minta bertanding dengan Giyok Hang di atas panggung Lui Tai. Untuk mempertahankan nama baiknya sebagai guru silat dari kedua perkumpulan Cheng Bu Hwe dan Kho Binte E.Yok Hwe, terpaksalah. Ii turun tangan juga. Walaupun ia sendiri sudah bosan untuk meladani tantangan orang-orang yang merasa iri hati dengan kedudukannya yang begitu baik dan disegani oleh sebagai besar ahli-ahli silat di daerah Tiongkok Selatan. Seperti juga dalam pertempuran yang telah lampau, kali ini pun Giyok Hang telah berhasil mengirim pulang Seho Kun Tau itu keku kekuannya dalam keadaan pingsan dan menderita luka di dada karena tendangannya yang lihai yang ia pelajari dari Etka Sian Su dari kelenteng Ki Beng Si Ye di kota Kim Leng. Sejak waktu itu dan selanjutnya, Giyok Hang dan puterannya Bun Yong mengajar ilmu silat di kota Kong Chiu dan mempunyai beberapa orang murid yang namanya terkenal, antara lain dapat disebut O.A.Y. Siaw Hiap, Ma Kiam Hang, Lim Siaw Lip, dan lain-lainnya. Golok San Giyok Hang yang terkenal, yang bernama Sian Leong Tau Tsu atau Goyok Naga Kembar, dikemudian hari telah dihadiahkan kepada murid kesayangannya O.A.Y. Siaw Hiap. Pada masa pasukan Jepang menyerang ke selatan, San Bun Yong dan adiknya Bun Eng termasuk dalam sukarelawan yang dikirim untuk melawan musuh yang hendak menjajah Tiongkok. Tapi sungguh amat disayangkan bahwa Bun Eng telah gugur sebagai seorang prajurit bunga bangsa. Dan ketika kota Kong Chiu diduduki Jepang, San Giyok Hang beserta segenap keluarganya telah mengungsi ke Kiyok Hang, kota di mana kemudian San Giyok Hang meninggal dalam usia 74 tahun. Para murid San Giyok Hang yang taat kepada pesannya, segera menyebarkan ilmu silat warisan cabang Siaw Lim. O.A.Y. Siaw Hiap sendiri menetap di kota Kong Chiu, Lim Siaw Lip di Taiwan, sedang ma Kiyom Hang membuka sekolah olahraga di Kowloon dengan memakai merek Kiyom Hang Kian Sin Hak I.E. Dengan demikan, maka cerita ini pun telah berakhir sampai di sini. Tamat.